Gerakan peduli anak yatim harapan hati membawa anak-anak panti asuhan dari berbagai daerah mengunjungi Mapolresta Puntianakota Jumat pagi. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kapolresta Puntianakota Kombes Pol Komarudin dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kapolresta Puntianakota Komisaris Besar Polisi Komarudin mengatakan momen kunjungan ini sangat baik dan berkah pasalnya anak-anak merupakan kader penerus bangsa dan seluruh pihak harus menjaga apa yang diharapkan dari anak-anak nantinya. Selain itu, pengenalan tugas fungsi polisi untuk memberikan pandangan agar kelak anak-anak dapat bergabung dalam kepolisian untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Untuk momen yang sangat berharga ini, sangat bagus ya, khususnya untuk Kapolresta Puntianakota dalam memberikan pencerahan, memberikan masukan, dan sekaligus membuka harapan, membuka kesempatan seluas-seluasnya sekaligus gambaran tentang kondisi dan juga harapan masyarakat secara umum Kota Puntianakota terhadap anak-anak kita yang saat ini betul-betul memang kita harapkan menjadi, apa bisa membawa perubahan bangsa ini ke depan yang harap lebih baik. Saya mewakili dengan yatim dari Kabupaten Sambas membawa buraya, tanda, sanggup pepuas, bungkayang, ketapang, insya Allah kayu utara yang mewakili insya Allah selamat 7 hari kami karantina di saat berbintang, insya Allah di segera orjad dengan harapan mudah-mudahan beliau tidak yatim dua kali, susut yatim orang tuanya, mudah-mudahan dengan datang ke Polresia ini semangat beliau menjadi kepolisian, bisa mengabdikan kepada negara Republik Indonesia yang kita sentai. Sekarang tadi, kami atas nama keluarga besar GTI Sapanati mengucapkan berbohon terima kasih kepada Bapak Polresa dan jajarannya mudah-mudahan kepolisian Republik Indonesia semangkinkan jaya sukses dunia akhirat. Selain diberikan penjelasan tentang tugas Polri, anak-anak ini juga mendapat kesempatan menjajal mobil operasional pendukung dengan mengitari jalanan kota Pontianak. Dika Pemberiawan, Ruai TV mewartakan.